Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, karena inilah hari pertama, masih banyak yang mengalami atau masih banyak yang kebingungan Bingung dalam penggunaan aplikasi Salah satu yang menjadi keluhan hari ini adalah bagaimana menggunakan aplikasi Zoom Hari ini dan satu minggu ke depan, memang kami dari tim pembelajaran Jawa SMP Negeri Nam Tepoyo Mengenjurkan penggunaan Zoom sebagai media perkenalan antar siswa dan guru Begitupun juga dengan wali kelas dan anak walinya Mengapa demikian? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Salah satu faktor kebersilan belajar adalah guru mampu mengenali siswanya Begitupun juga siswa harus mengenali gurunya Baik, saya langsung saja kepada intinya Melalui video ini, saya akan mengajarkan kepada anak-anak hebat SMP Negeri Nam Tepoyo Bagaimana cara yang pertama, mengunduh aplikasi Zoom menggunakan perangkat Android Kemudian, bagaimana menginstall aplikasi Zoom Kemudian yang ketiga, bagaimana bergabung di ruangan Zoom menggunakan meeting ID dan password Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, sekarang aplikasi Zoom kita telah selesai terdownload dan statusnya seperti ini Dan otomatis sudah terinstall Selanjutnya apa yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi ini Nah, kita klik open Maka aplikasi Zoom terbuka Sampai disini saya kira tidak ada masalah ya Pasti semua bisa Ya kan? Coba katakan, saya pasti bisa Ya, terima kasih Saya back, saya coba back Saya keluarkan dulu Saya keluarkan ya Saya kembali ke menu utama Saya cari aplikasi saya Nah, ini dia Zoom Kita tekan Zoom Oke, sama ya Nah, karena kita sebagai pelajar atau sebagai siswa Maka, kita selanjutnya hanya mengikuti meeting yang dilakukan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas Jadi, anak-anak yang hebat Kita klik saja join meeting Nah, kita sama-sama klik join meeting Setelah kita klik join meeting Maka muncul meeting ID Meeting ID ini kita dapatkan dari wali kelas atau guru mata pelajaran yang sedang live Ya kan? Yang sedang live Kalau tidak live Berarti meeting ID ini tidak muncul Nah, itu yang perlu dipahami Jadi, ketika wali kelas atau guru mata pelajaran ingin live Atau ingin pembelajaran secara langsung Maka, otomatis ada ID nanti akan dikirimkan oleh guru mata pelajaran di dalam grup WA ya Nah, jadi silakan minta meeting ID dan password di grup WA Misalkan di sini ada meeting ID Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 7, 5, 7, 4, 9, 3, 3, 5, 1, 7 Kemudian nama Silakan isi sesuai namanya Nama lengkapnya ya Misalkan di sini saya menggunakan nama Andi Eka Permana Setelah itu klik join meeting Setelah kita klik join meeting Maka akan muncul permintaan password Silakan masukkan password yang telah diberikan oleh guru mata pelajarannya atau wali kelasnya Misalkan password disini 473-821 Setelah itu klik OK Setelah kita klik OK Kita sisa menunggu saja konfirmasi dari yang sedang live Apakah itu guru mata pelajaran atau wali kelas Seperti itu Sisa menunggu Jika misalkan sudah terlalu lama connecting seperti ini Silakan sampaikan kepada guru yang sedang live Untuk konfirmasi Ya kan? Untuk konfirmasi seperti ini Andi Eka Permana has entered waiting room for this meeting Guru yang sedang live akan klik admin Baru kita masuk Oke dalam proses Sekarang kita sudah masuk seperti ini Sekarang kita connecting Ini tergantung dari jaringan kita ya Pastikan untuk menggunakan aplikasi Zoom jaringan Baiknya stabil Baiknya stabil Nah jika tampilan seperti ini Jika tampilan seperti ini Silakan aktifkan start video Nah jika ingin menampilkan videonya Klik start video Klik hello Hello Maka sekarang video kita sudah muncul di dalam Terima kasih sampai disini Saya kira sudah paham ya Jika ingin tidak menampilkan video Klik stop video Seperti itu Kita klik stop video Ya Demikian Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Semoga Besok Dan lusa Atau minggu ini Kita sudah paham semua dalam penggunaan aplikasi Zoom Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sampai jumpa